kita praktek cara pasang timing ya bagaimana kita nyocokkan topnya seterusnya nah ini kita kunci 10 disini ada kunci 10 4 yang lebar-lebar ringnya ya kunci 10 4 yang lebar-lebar ringnya kelihatan titik kelihatan nah ini mengarah ke atas ini ada titik jadi nanti ini mengarah ke bawah kalau katana tuh gitu ya ini yang titik ini mengarah ke bawah titik ini mengarah ke atas disini ada eh garis sempah gait tanda itu ke atas ya kan orang-orang banyak yang masangnya begini ini salah ya Oke bisa perhatikan ikan ada tanda begini ini bukan ke atas ya kalau katana itu ke bawah ya kalau carry dia bisa ke atas saya kalau teka tanah diusahakan yang titiknya ini mengarah di sini ada panah ya di sini ada panah di bawah sana juga ada panah Oke ini top ini top juga ya Nah kalau itu itu ini sudah mengarah top atas ini juga panahnya top pasti di sananya top itu top juga kan gender lihatin top juga ya 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 udah terpasang ya diingat ya panah ini harus ke bawah baru yang di sini ini ada kayak garisan gini mengarah ke titik ini ya yang ini arah ke panah terus bawah ini ke panah di sini terlihat pasti topnya nah ini sudah benar loh udah tinggal masang demikianlah cara pemasangan timing belt untuk Suzuki katana atau Jimmy itu sama ya kalau untuk carry baru beda ya kalau untuk Jimmy ini katana itu cara masang temiknya itu yang tepat menurut pengalaman saya gini kalau ini dirubah di sini kurang stabil menurut saya emang hidup pasti hidup cuma kekuatan Jimmy itu untuk belahan gitu loh jadi tenaganya tenaga badak kalau dirubah di sini saya rasa nggak mampu kayak ukurannya Suzuki carry ya dari seribu oke lor selamat menikmati ya